Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat-sehat selalu ya jumpa lagi di channel yang penting madang hari ini saya membuat ayam kecap pedas manis ya Bagaimana cara membuatnya silahkan simak video selanjutnya ini saya mulai tiga potong ayam ya ini bagian paha dan bumbung kemudian saya potong-potong lagi aja lebih kecil biaran nanti lebih terasa bumbunya biar lebih merasap seperti ini kemudian saya kasih perasan jeruk nipis ya teman-teman jadi untuk bumbu marinasinya ini saya siapa dulu dulu bumbu marinasinya saya kasih jeruk nipis kemudian saya kasih sedikit kecap manis kemudian 1 sendok makan saus tiram selanjutnya setengah sendok teh lada bubuk ya kalau gak ada bisa pakai lada biasa yang dihencurkan kemudian saya tambahkan ini setengah sendok makan tepung maizena ya nanti kemudian temuknya kemudian tambahkan lagi kaldu rasa ya mohonnya teman-teman pakai apa saja tergantung selera ya ini kemudian diaduk-aduk seperti ini diraduk secara merata kemudian ini saya sisihkan dulu saya diamkan gara-gara 30 menit ya ini saya tutup plastik biar enggak enggak tahu selanjutnya ini saya siapkan tiga siung bawang putih ini ada tiga siung bawang putih ini saya geprek kemudian saya cincang halus ya saya potong-potong kecil-kecil seperti ini dihaluskan kemudian saya sisihkan dulu saya tambahkan juga tiga buah cabai rawit ya dan kemudian daun bawang ini saya ambil daunnya saja kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi cabainya kemudian ini bawang bumi saya potong besar-besar aja setelah semua bumbu yang terpotong ini saya siapkan minyak untuk dipanaskan untuk menggoreng ayam yang sudah dimarinasi tadi ya ini ayam yang sudah dimarinasi kira-kira 30 menit tadi saya goreng yang penting kecoklatan sudah cukup temen enggak enggak terlalu sampai enggak harus sampai mateng yang penting kulitnya sudah terasa kering karena ada tepung maizina nya tadi jadi jadi kulit ada kulitnya lebih kering lebih kering lebih kering ya selanjutnya saya tambahkan satu sendok makan mertiga ini saya lumarkan dulu telah lumar seperti ini ini fungsinya untuk menumis bumbu-bumbunya tadi ya ini saya masukkan dulu bawang putih yang sudah dicincang tadi ditumis sampai harum jadi kenapa bisa pakai mertiga biar baunya lebih harum Nah kalau sudah mateng begini sudah harum masukkan juga potongan bawang bombe dan cabai rawitnya tadi ya kemudian ditumis sekalian sampai layu ya kira-kira kalau sudah layu ya kalau sudah layu saya masukkan ayam yang sudah digoreng tadi temen-temen kemudian diaduk dengan bumbu-bumbunya selanjutnya tambahkan kira-kira 100 ml air ya jadi nggak usah terlalu banyak karena ini bumbunya sudah mateng ayamnya pun sudah cukup mateng kemudian tambahkan saus tiram saya pakai satu sendok makan kemudian tambahkan juga saus cabai atau saus pedas kalau temen-temen nggak suka pedas nggak usah karena tadi sudah ada cabainya bisa digantikan dengan saus tomat ini juga saya tambahkan saus tomat biar warnanya lebih cerai lebih merah dan nanti nanti kemudian tambahkan satu sendok makan gula pasir kemudian tambahkan kaldu bubuk ya temen-temen bisa pakai apa saja micin atau apa yang mungkin menyedak rasa kalau nggak suka bisa di skip juga nggak apa-apa ini sama sekali saya nggak saya tambahkan garam ya temen-temen karena kuahnya nanti sedikit ya ini saya tambahkan juga kecap manis 2 sendok makan dan ini saya pakai kecap asin kira-kira satu sendok makan jadi makanya enggak sedang nggak memakai garam sama-sama sekali ini sudah terasa asin sudah cukup kemudian diaduk seperti ini untuk biar lubunya lebih meresap ini saya tutup saja saya pakai api sedang jadi biar bumbunya lebih meresap lebih lama kalau kira-kira sudah sudah kuahnya sudah tinggal sedikit saya masukkan potongan bawang daunnya kemudian saya tutup lagi kira-kira 3-5 menit sudah cukup karena ini sudah semuanya sebenarnya sudah matang ya jadinya seperti ini temen-temen ya kuahnya sedikit lebih kental dan ini bumbunya bisa meresap sampai dalam temen-temen sudah matang temen-temen ini siap untuk disajikan jadi caranya sangat mudah sekali temen-temen kalau ingin membuat caranya sangat gampang dan ini rasanya sangat enak sekali untuk buka untuk menu sahur ataupun buka sekian dulu video dari saya temen-temennya jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh